halo halo semua saya setio jumpa lagi di channel notopi channel yang membahas apa aja nah pada video kali ini saya akan coba untuk memasang ini ya rantai kita pasang pada sepeda lipat nah seperti apa cara pemasangannya simak terus ya pertama pasang dulu di crank terus tarik ujungnya nah di posisi belakang posisi posisikan pada kir yang paling ringan ya kir yang paling besar oke tarik ke bawah nah setelah dari bawah kita tarik lagi kita lewatkan ke atas buli yang buli yang atas ini tapi posisikan si rd-nya ini di gigi paling besar ya nah paling besar ini di sini ada sela-sela masukkan rantainya ke sini dapak samping seperti ini tarik ke atas lewatkan ke buli yang bawah terus tarik ke depan nah seperti ini kita tarik sampai rantainya ketemu ya di ujung ke ujung untuk menentukan nah potongannya seberapa panjang nah makanya tadi kita pakai gear yang paling besar biar nanti kan sewaktu motong enggak sampai terlalu pendek nah seperti ini nah kira-kira ini enggak terlalu kenceng ya disini berarti kita potong di sini kita potong di sini ini ada 1-1-2-3-4-4-4 pin dari dari paling ujung yang akan kita potong Hai artinya selanjutnya kita potong rantai dan memakai ini yang potongan rantai tadi 4 pin 1234 jadi disini kita potong tempatnya di sini kalau sudah pas 4 ya saya pastikan 1 2 3 4 kunci kunci baut yang di sini oke kalau sudah baru kita putar ini ada pen pen ini yang nanti akan mendorong pin ini ya kita putar terus nah udah kedengeran suaranya pennya lepas nah seperti ini posisi sudah terpotong ini sekarang kita sambung rantainya nah cara menyambung rantainya seperti ini ya kita pasang dulu udah masuk baru kita tekan pennya nah kalau sudah pas yang sini ini baru kita tekan semuanya oke oke selamat menikmati nah gini ya paling ya ini pennya jangan sampai terlalu terlalu banyak penekannya saya sesuaikan dengan yang di kiri di kiri dan kanannya yang seberapa yang harus kita sisakan oke seperti itu nah posisi rantai sudah terlalu sambung sekarang kita pasang di crank nah terpasang nah kita lihat cara menyambung rantai nah itu tadi bagaimana cara menyambung rantai nah mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa tinggalkan komen like dan subscribe jangan lupa juga untuk share di media sosial sebanyak-banyaknya ya biar bermanfaat juga untuk yang lain sampai jumpa di video-video berikutnya salam bues salam bues é isso é isso é isso Terima kasih.